Hai sabis, welcome back to my channel untuk video hari ini, aku akan mereview produk-produk terbaru dari Fixi Cosmetics Hai sabis, pertama-tama disini aku akan mengaplikasikan masker dari Ozean Mart jadi ini adalah brightening jelly mask ini packagingnya juga lucu banget terus sekarang mau aku aplikasikan di seluruh permukaan wajahku ya ini dia sabis, udah aku aplikasikan ke seluruh permukaan wajahku tips penting kalau misalnya kalian mau menggunakan masker ini kalian harus aplikasikan itu yang tebal supaya maksimal hasilnya dan juga kalian tunggu sampai 30 menit nah sekarang mau aku tunggu dulu sampai 30 menit baru aku bilas wajahku dan kita lanjut ke reviewnya oke sabis disini aku udah membilas wajahku dan reaksi pertama aku waktu pas tadi aku mengaplikasikan maskernya, aku ngerasa kulit aku jadi dingin, sampai saat ini aku ngerasa kulit aku dingin banget tapi bukan dingin yang ke arah panas, tapi dingin bener-bener kayak menjegarkan gitu terus aku ngerasa tekstur permukaan wajahku terutama di bagian pipi yang tadinya kasar jadi lembut dan dia jauh lebih kenyal karena kalau kalian tahu aku kualitnya kondisinya lagi kurang oke dan aku bener-bener ngerasa kebantu banget sama masker ini karena memang membuat tekstur wajah aku tuh jauh lebih lembut nah selain bisa melembabkan ataupun kayak melembutkan yang aku bilang tadi itu dia juga bisa mencerahkan kulit kalian jadi kalau misalnya kalian kepengen mencoba untuk kayak menyamakan warna kulit wajah kalian kalian bisa cobain masker ini nah untuk kalian yang gak pengen beli masker sama kayak aku nanti akan aku kasih aja linknya di bawah di deskripsi box jadi pastikan kalian cek dulu oke sabis pertama-tama disini mau aku semprotin dulu wajahku menggunakan acne refreshing toner ini dari Egyptian kalian tahu aku harus pakai ini kalau misalnya aku lagi berjerawat ataupun untuk pencegahan makin parah jerawatnya jadi mau aku semprotin dulu terus aku kipas-kipas nah kemudian untuk pelembabnya disini aku menggunakan Moist Plus dari Egyptian Beauty Skin disini aku aplikasikannya itu di area-area yang perlu aja kayak di bagian ini pinggiran hidung ini karena memang cenderung lebih kering bahkan sampai terkumpas terus di bagian pipi aku ini udah halus banget karena memang tadi aku pakai maskernya nah setelah aku mengaplikasikan pelembab baru sekarang aku akan mencoba semua produk terbaru ya dari Pixi nah untuk produk pertama yang akan aku coba itu yang BB Creamnya ini dia packagingnya itu dia warnanya kayak warna peach soft gitu terus udah gitu ini warna beige aku nggak tahu ini bakalan gelap di wajah aku apa nggak tapi ya sekarang kita coba aja sekarang akan aku aplikasikan BB Creamnya aku nggak tahu ini warnanya bakalan gelap atau nggak di kulit aku tapi di tangan aku sih dia kayak lumayan gelap nah untuk mengaplikasikannya atau ngeblendnya disini aku menggunakan Art Fashion Cushion Puff nanti linknya akan aku tulis aja di bawah ya aku mau aplikasikan itu di bagian yang perlu aja kayak di bagian dagu oke bagian jerawat di area bekas jerawat dan sebelah sini sama bagian bawah mata aku akan nge-stret wajah aku menggunakan Twi Cake-nya disini aku mau aplikasikan itu di bagian yang tertentu aja kayak di bagian kelopak mata supaya nggak kelising sama di bagian yang perlu Extra Coverage disini aku mau nge-bag bagian bawah mata aku karena aku mau pake eyeshadow yang lumayan banyak fallout-nya sekaligus aku pengen ngerasain tekstur dari loose powdernya oke sabi sekarang aku akan mereview produk-produk terbaru yang mereka yaitu yang dari koleksi yang ini jadi yang aku liat itu kayaknya mereka tuh kayak ngerubah konsep gitu dan aku lebih suka dengan warna seperti ini tuh terlihat elegan terlihat dewasa dan juga terlihat lebih feminim terus ya kita sekarang langsung aja ke produknya satu persatu yang pertama itu adalah BB Cream BB Cream ini udah ada kandungan SPF-nya yaitu SPF 30 VA++ dan dia bisa tahan lama selama 12 jam terus kalau misalnya yang aku dapet ini warnanya yang beige yang nomor 03 itu yang kayaknya yang paling gelap karena memang ini warna ini tuh lebih gelap di kulit aku dan kalau misalnya di kamera terlihatnya sama ya tapi kalau misalnya di kenyataannya itu ini tuh warnanya jauh lebih gelap daripada warna kulit aku tapi masih oke sih masih bisa dipake terus untuk teksturnya sendiri dia encer tapi gak tau kenapa kayaknya coveragenya tuh lebih ke arah medium karena lumayan nutupin bekas jerawat juga sebelum tadi aku aplikasiin concealernya untuk hasilnya sendiri dia lebih ke arah dewy finish jadi saran aku kalau misalnya kalian punya kulit berminyak lebih baik di set lagi menggunakan loose powder ataupun compact powder nah oke sekarang kita lanjut ke concealernya untuk concealernya sendiri aku suka banget packagingnya ini modelnya sama kayak stick foundation ya kalau gak salah dari pixie juga tapi aku suka dengan warnanya itu dia warna peach soft kayak gini terus untuk warnanya ini warna natural beige nah kalau yang ini dia cocok banget sama warna kulit aku karena memang ini terang banget udah gitu untuk coveragenya sendiri dia lebih ke heavy coverage itu atau full coverage dan ini udah ada UV whiteningnya terus untuk teksturnya juga dia creamy gampang di blend dan juga kayaknya aku bakalan bawa ini kemana-mana kalau misalnya aku traveling juga karena memang packagingnya simple dan ini bisa dijadiin kayak multifungsi produk gitu concealer ataupun foundation nah sekarang kita lanjut ke bedaknya yang pertama itu adalah yang 2 way cake ini yang UV whitening for beauty benefit packagingnya lucu banget ya bagus banget terus ini warna 02 natural buff jadi urutannya itu yang paling tenang adalah concealernya kemudian yang ini sama terakhir itu BB creamnya terus untuk teksturnya sendiri dia lembut banget dia creamy banget karena ini 2 way cake jadi teksturnya itu kayak apa ya powder foundation gitu atau memang biasanya 2 way cake biasanya memang ada kandungan foundationnya ya terus untuk bagian dalemnya dia seperti ini dan kacanya tuh bisa diginiin aku seneng banget tadi tuh aku sempet makeupan aku susah nyari kaca jadi aku pake ini terus udah gitu pake biasa sih sama aja tapi ini bagus banget untuk mengaplikasikan si 2 way cake sendiri sorry itu ada bunyi handphone suami aku terus ya itu aja sih ini udah ada UV nya juga terakhir dari koleksi yang terbaru ini yaitu pixie UV whitening for beauty loose powder nah ini warna 03 sama kayak yang BB creamnya untuk teksturnya sendiri dia lembut dia gak kering karena ada beberapa loose powder yang bisa dibilang kok kering banget ya tapi kalau ini enggak dia agak sedikit ke arah creamy dia aku pake untuk ngebag bagian bawah mata aku tapi aku ngerasa dia gak bikin cakey ataupun dia gak bikin kayak ngedempul gitu dan warnanya ini memang jauh lebih gelap daripada warna kulit aku tapi it's okay masih bisa aku usahain untuk dipake lagi terus untuk packagingnya sendiri dia bagus banget karena di bagian tutup dalemnya itu dia ada kayak tutup lagi seperti ini sebentar nah seperti ini jadi bagian loose powder yang di dalam ini dia gak akan bikin puffnya itu jadi lebih kotor ataupun jadi belepotan tumpah kemana-mana nah oke itu dia tadi review untuk produk koleksi yang terbaru untuk bagian wajah sekarang aku akan lanjut ke liprodaknya nah untuk liprodaknya aku dapet 10 warna jadi ini tuh isinya ada banyak banget kalau misalnya kalian pengen lihat swatchnya lebih detail lagi kalian tinggal follow aja instagram aku di situ aku kasih liat kayak 10 look sama swatch lipsticknya sekaligus terus lipstick yang aku pake sekarang ini adalah yang serene brown sama vibe pink jadi aku kombinasiin untuk bikin kayak semi ombre gitu yang lebih soft terus warna favorit aku tetep sama serene brown sama vibe pink nah untuk teksturnya sendiri dia creamy banget dan dia gampang banget diaplikasiin dan nilai plusnya dari lipstick ini tuh adalah packagingnya ini bentuknya kayak gini dan kalau misalnya kalian pake terus mau kalian tutup dia akan bunyi kayak gini kedengeran kan jadi dia kayak semacam ada penanda kalau misalnya udah bener-bener diputar sempurna baru kalian tutup dan untuk tutup atasnya juga dia bener-bener nutup banget dia gak gampang ngecopot jadi kalau misalnya kalian traveling ini bagus banget dan ini bagus banget untuk orang leather seperti aku karena aku tuh jarang banget pake lipstick problemnya itu aku gak nutup dengan sempurna atau memutar dengan sempurna jadi sering hancur bagian atasnya gitu deh jadi ini highly recommend untuk kalian suka traveling dan juga seperti aku oke untuk warna-warna pilihan lainnya itu dia ada macam-macam untuk warna newtue juga ini bisa yang ginger ale terus blushing rose juga ini bagus banget soft banget warnanya dan dia juga banyak banget pilihan warna-warna terangnya dari mulanya agak karhumu sampai yang lebih kayak orange ataupun pink nah untuk review lip produknya aku gak terlalu panjang lebar karena memang menurut aku dia udah bagus banget udah gitu aku juga udah bikin swatchnya di instagram aku so ya itu aja review dari aku dan untuk kalian yang pengen order untuk masker dari Ozenmart yang ini itu kalian tinggal follow aja instagramnya mereka nanti akan aku kasih linknya di bawah di deskripsi box jadi pastiin kalau misalnya kalian pengen cobain masker sama kayak aku yang ini kalian tinggal klik aja follow dan tinggal order oke deh sekian dulu video dari aku jangan lupa subscribe dan like videonya komen di bawah kalau ada pertanyaan terus apa lagi ya oh iya follow instagram aku at feby ananda karena setiap 3 minggu sekali insyaallah aku akan ngadain giveaway untuk 5 orang pemenang bye bye